Kita agak kurang serius membangun yang namanya Sovereign Wealth Fund, dana yang dikumpulkan untuk hal-hal seperti ini, bencana, kemudian serangan wabah, dan menjamin masa depan. Cina dalam 16 tahun bisa mengumpulkan hampir 900 miliar dolar yang diambil sekian persen dari sumber daya alam yang dieksploitasi, dari hutan, dan dari aspek-aspek eksploitasi lain yang memang mereka peruntukkan untuk mengantisipasi apabila ada bencana alam dan ada hal-hal yang krusial seperti ini. Untuk juga menjamin masa depan dari bangsanya. Indonesia punya lembaga-lembaga seperti ini tapi mini, ada di bawah Kementerian Keuangan dan terlalu banyak. Dia bisa bangun hanya dalam sekian hari satu rumah sakit karena dananya cukup. Kita menangani bencana di Palu saja sampai hari ini orang masih tinggal di Huntara, kemudian sementara. Nah, ke depan menurut saya ini pelajaran ketika ekonomi nanti mulai pulih, maka sisihkan sebagian dari nilai tambah ekonomi kita itu untuk menjadi dana, kalau kita istilahnya mungkin semacam dana abadi, yang hanya bisa dikeluarkan apabila presiden tanda tangan. Seperti di Cina juga Perdana Menteri dan Presiden tanda tangan baru keluar dan kemudian bangun rumah sakit dengan cepat. Jumlahnya 900 miliar, itu hampir 12 triliun. Kita tidak ada ya pengelolaan seperti itu? 12 triliun ya? Kita tidak ada pengelolaan seperti itu? Kita tidak ada yang spesifik untuk itu. Ada kecil-kecil. Jadi, ada sekian banyak, ada dana-dana di Kementerian Keuangan. Nah, mungkin ini PR dari Kementerian Keuangan untuk mengkonsolidasi. Pak Jokowi pulang dari Emirat Arab, kalau tidak salah, sempat melontarkan ide itu. Jadi, menurut saya sambil kita mengatasi ini, pelan-pelan kita sudah mulai mengelola dana seperti itu, yang ke depan itu bisa kita gunakan apabila terjadi hal-hal semacam ini dan kita bisa melakukannya dengan cepat. Apakah orang Indonesia mampu? Mampu. Itu rumah sakit di Wuhan itu arsiteknya anak malang. Jadi, dari kapasitas kita bisa, tapi resource itu memang harus kita tabung ke depannya. Terima kasih telah menonton!